Sepasang naga lembah iblis jilid tujuh. Tentu Gubernur Hien adalah seorang patriot sejati. Kalau dia membangkang berarti ada bukti akan pemberontakan di Lok Yang. Tentu Gubernur Hien mengorbankan diri demi perjuangan. Biarpun dia ditangkap, bahkan dibunuh sekalipun, perjuangan tidak boleh hancur sebelum dimulai. Tentu diam-diam ada yang menggantikannya, melanjutkan penghimpunan kekuatan di sana. Kita sudah tidak dapat lagi tinggal di Kota Raja, oleh karena itu semua anak buah harus dipindahkan. Aku akan membawa anak buah dari Kota Raja pindah ke sekitar Lok Yang, untuk membantu sewaktu-waktu Lok Yang menentang pemerintah titik. Sebaiknya sebagian pula pindah ke Nam Kiang, kata Song Pang Chu. Di Nam Kiang juga terjadi pergolakan. Terjadi pertentangan antara Kok Su dan Coa Chiang Kun. Kabarnya Coa Chiang Kun telah menerima perintah dari Kaisar untuk mengundurkan tentaranya akan tetapi dia masih menangguhkannya. Dan Gubernur Gak di Nam Kiang bersimpati kepada Coa Chiang Kun. Ada gejalanya bahwa mereka pun hendak menentang pemerintah penjajah titik. Akan tetapi kenapa Kaisar memerintahkan Coa Chiang Kun mundur? Bukankah pasukan Coa Chiang Kun yang menjaga tapal batas di selatan titik? Entahlah, gerakan itu kalau benar dilakukan dan pasukan ditarik mundur, hanya akan menguntungkan Kerajaan San. Padahal kami mendengar bahwa Kerajaan San yang diperintah San Wong Teh kini semakin kuat karena dibantu oleh banyak golongan Kang Ong. Kini di Nam Kiang itu pun timbul desas-desus bahwa pemerintah Kerajaan San akan segera melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Toba titik. Bagus kata Coa Lokai. Makin banyak yang memberontak semakin baik. Tanda keruntuhan Kerajaan Toba sudah mendekati saatnya dan kita akan segera terbebas dari cengkraman penjajah titik. Yang Cien yang sejak tadi hanya mendengarkan saja, segera ikut bicara. Menurut pendapat saya yang bodoh, pemerontakan-pemerontakan kecil itu tidak ada artinya sama sekali. Satu demi satu akan dihancurkan oleh kekuatan Toba, tentu akan terjadi perebutan kekuasaan di antara mereka yang tak kunjung henti dan rakyat tetap saja tidak dapat mengecam kedamaian dan ketenteraman titik. Hmm, ada benarnya juga ucapan yang tai hiap, kata Coa Lokai. Akan tetapi, kalau kita semua tidak melakukan usaha perjuangan ini, lalu sampai kapan penjajah Toba dapat diusir keluar dari tanah air memang sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk mengusir penjajah dari tanah air, akan tetapi yang paling penting kita harus dapat bersatu padu menghimpun kekuatan. Dengan kera demikian, barulah kita memang tidak akan berhasil dan kalaupun kita memang tidak akan terjadi. Perebutan kekuasaan dan perang saudara yang tidak henti-hentinya. Lupakah Cui akan sejarah bangsa kita sebelum bangsa Toba menjajah tanah air kita? Mengapa sampai dapat terjajah? Karena kita saling hantam sendiri, karena perang saudara yang tiada henti-hentinya. Bangsa Toba menggunakan kesempatan itu untuk memukul dan menguasai tanah air. Coba andai kata kita bersatu padu, tak mungkin bangsa lain menjajah kita titik. Ucapan penuh semangat dari Yang Chien ini disambut kegembira sekali oleh para pimpinan Kai Pang itu. Bahkan Song Pang Chu saking gembiranya lalu mengusulkan dalam pemilihan Pang Chu yang akan diadakan dalam tahun depan, kami mengusulkan agar Yang Tai Hiap dipilih menjadi Beng Chu titik. Akur. Setuju semua orang berseru dan Chulokai mengangkat tangan agar mereka diam. Setelah semua orang diam, Chulokai berkata dengan suara nyaring. Usul Song Pang Chu itu memang tepat, akan tetapi bagi kami yang sudah mengenal baik Yang Tai Hiap. Sedangkan golongan Kai Pang ada amat banyak. Mereka pun harus diyakinkan dulu akan kemampuan Yang Tai Hiap. Pertemua para Kai Pang akan diadakan di Lareng Hoasan dalam waktu tiga bulan lagi. Nah, dalam pertemuan itulah kita akan mengusulkan agar Yang Tai Hiap dijadikan calon tunggal dari pihak seluruh Kai Pang sebagai calon Beng Chu titik. Semua orang menyatakan setuju dan kini Yang Chien yang bicara. Maksud hati Cui amat baik dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan itu. Akan tetapi harap diingat bahwa saya tidak mau memperebutkan kedudukan Beng Chu. Saya hanya mau menjadi Beng Chu kalau semua pihak menghendakinya. Memang sudah menjadi tekat saya untuk mempersatukan semua golongan dan mengusir penjajah toba dari tanah air kalau perebutan kedudukan Beng Chu itu berarti sudah mengarah kepada perpecahan, justru saya. Menghendaki persatuan semua pihak demi kepentingan perjuangan mengusir penjajah titik. Semua orang menyatakan setuju dan demikianlah, para anggota Kai Pang kini tidak diperbolehkan berkeliaran di kota Raja. Sebagian dari mereka berangkat kelok yang untuk bergabung dengan Hei Kai Pang di sana dan sebagian lagi ada yang ke selatan. Yang tinggal di hutan itu menerima latihan ilmu silat dari Yang Chien untuk melewatkan waktu menanti datangnya pertemuan besar antara para Kai Pang di Hoa San Chi Yang Kau Chu dan Bi Soan melakukan perjalanan dengan santai ke kota Lok yang kembali akan tetapi mereka sama sekali tidak tahu bahwa perjalanan mereka sekali ini tidaklah sama dengan perjalanan pertama dahulu. Ketika itu, tidak ada orang mengenal mereka, maka perjalanan mereka tidak menemui banyak rintangan. Sekarang keadaannya lain lagi. Akau sudah dikenal oleh orang-orang Hei Kai Pang, bahkan dikenal sebagai musuh karena mereka tahu bahwa Akau adalah seorang Panglima yang ditugaskan memanggil Gubernurian yang kemudian ditangkap. Bahkan ketika mengadakan pertemuan dengan Bi Soan di Kuyo Tua dia sudah diserang oleh orang-orang Hei Kai Pang yang kini mengetahui bahwa dia adalah seorang jagoan yang amat lihai. Kini, perjalanan mereka dibayangi orang Hei Kai Pang dari jauh, bahkan orang-orang Hei Kai Pang sudah mengatur siasat untuk menghadangnya dan telah mendatangkan dua orang jagoan dari dunia Kang Ou untuk membantu mereka menaklukan Panglima tinggi besar itu. Mereka itu adalah ketua cabang di Lok Yang dan wakilnya, dua orang kakak beradik seperguruan yang ahli dalam hal penggunaan racun atau senjata beracun. Jauh di luar kota Lok Yang, di sebelah barat terdapat hutan yang diseling padang rumput yang luas. Ketika mereka tiba di padang rumput yang luas itulah muncul banyak orang sedikitnya ada 30 orang berpakaian hitam, berloncatan keluar dari balik rumput dan alang-alang, mengepung Akau dan Bi Soan. Akau merasa khawatir sekali akan keselamatan Bi Soan dan mulailah dia merasa menyesal mengapa dia mengajak Bi Soan karena kalau menghadapi bahaya begini Bi Soan tidak dapat memelah diri dan terpaksa dialah yang harus melindunginya. Soan T, cepat kalau lari, aku yang akan melindungimu, kata Akau yang melihat banyaknya orang yang mengepung mereka. Kalau Bi Soan sudah melarikan diri, maka dia akan lebih tenang menghadapi pengeroyokan mereka. Baru dari pakaian mereka saja dia dapat menduga bahwa tentulah mereka anggota Hei Kaipang. Hei, siapakah kalian dan mengapa menghadang perjalanan kami Akau membentak dengan sikap gagah? Dua orang pemimpin mereka, yaitu Tioci Ketua Hei Kaipang Cabang Okyang dan Tio Kui, adiknya atau wakil ketua, segera berteriak, Antek Mongol, lebih baik kalian menyerah daripada harus mampus di tangan kami. Akau marah sekali mendengar dirinya dimaki Antek Mongol. Dia bekerja kepada Koksu dan Kaisar hanya untuk membantu gurunya, Tianteciu Kwei dan selama dia tidak melakukan pekerjaan yang kotor, dia tidak merasa menjadi Antek Mongol. Kalian orang-orang Hei Kaipang pemberontak jahat. Cepat pergi atau aku akan menghajar kalian dan kalau ada yang tewas di antara kalian jangan salahkan aku Akau selama ini memang selalu menjaga agar jangan sampai membunuh orang. Akan tetapi sekarang, ketika keselamatan di soan terancam, dia tidak akan segan untuk membunuh semua orang itu, demi keselamatan di soan titik. Jangan khawatir, kau kok, aku dapat melindungi diri sendiri bisik di soan dan ketika dia mengerling ke arah kawannya itu, ternyata bisik di soan telah memegang sepasang pedang pendek seperti belati, entah dari mana dia mendapatkan itu, tentu disemunyikan di bawah pakaiannya. Melihat ini, Akau merasa agak lega. Pada saat itu, kedua saudara Tio sudah memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk maju menyerang. Bis soan berdiri beraduk hunggung dengan Akau dan ketika pemuda remaja ini mulai bergerak menyambut serangan para pengeroyok, hati Akau menjadi kagum. Ternayat gerakan pemuda itu cukup hebat, bahkan terlalu hebat karena dalam beberapa gebrakan saja bis soan telah dapat merobohkan dua orang pengeroyok yang berada di depannya dengan sepasang pedangnya itu. Dia pun menjadi gembira dan dengan hakeliong kiam di tangan Akau mengamuk. Begitu pedangnya berkelebat, beberapa batang tongkat terpotong menjadi dua dan tiga orang meroboh oleh tendangan dan tamparan tangan kirinya. Akan tetapi para pengeroyok mendesak terus. Karena jumlah mereka memang banyak. Yang menganggumkan adalah bis soan. Pemuda remaja ini bergerak dengan cepat bagaikan seekor burung walet saja dan dia berlomcatan ke sana-sini dengan gulungan sinar kedua pedangnya. Para pengeroyok menjadi panik ketika dua orang pemuda itu merobohkan banyak teman mereka. Tiba-tiba terdengar sambaran angina yang berciutan. Akau maklum akan datangnya senjata rahasia maka dia memutar pedangnya sehingga beberapa batang jarum dan juga pisau terbang runtuh. Akan tetapi dia mendengar kawannya mengeluh lirih. Tahulah dia bahwa bis soan terkena senjata rahasia, maka dia lalu mengamuk melihat betapa bis soan terhuyung-huyung, hati akau menjadi gelisah sekali dan timbulah sifatnya yang liar. Dia mengeluarkan gerangan seperti kera yang marah dan gerakannya menjadi luar biasa. Sekali. Enam orang roboh mandi darah oleh gulungan sinar pedangnya yang hitam dan melihat ini, kedua saudara tiar menjadi gentar. Kalau dilanjutkan bisa habis anak buah mereka dan penyerangan mereka menggunakan senjata rahasia terhadap pemuda tinggi besar itu pun sia-sia saja, bahkan tangkisan pemuda itu membuat senjata rahasia mereka menyeleweng dan mengenai kawan-kawan sendiri. Karena maklum bahwa pemuda tinggi besar itu sakti, Tioci memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk melarikan diri sambil membawa kawan-kawan yang terluka. Mereka lari cerai berai akan tetapi akau tidak mengejar karena dia sudah merangkul bis soan yang roboh terguling. Akau memondong tubuh bis soan setelah menyimpan sepasang pedangnya yang masih dipegangi bis soan, lalu membawanya lari pergi dari tempat itu, khawatir kalau-kalau para musuh tadi datang kembali. Setelah memasuki sebuah hutan, dia berhenti. Keadaan di hutan itu cukup sunyi dan aman. Dia merebahkan bis soan di bawah sebatang pohon dan dilihatnya bis soan dalam keadaan pingsan. Cepat diperiksanya dan di pundak pemuda remaja itu nampak sebatang paku besar yang masuk sampai hampir seluruhnya dan sekitar luka itu nampak menghitam. Racun. Tahulah dia bahwa paku itu beracun. Maka cepat dia mencabut paku itu dan mengalirkan darah yang kehitaman. Bereet tanda seru. Akau tanpa ragu-ragu lagi membuka baju temannya di bagian dada dan pundak dan tiba-tiba dia terbelalak. Matanya menatap ke arah dada itu dan tiba-tiba mukanya berubah merah sekali. Kawannya itu adalah seorang wanita. Sejenak akau tidak dapat berpikir, seperti patung dia menatap dada itu, kemudian barulah dia teringat akan ajaran suhengnya tentang tata susila, maka cepat-cepat dia menutupkan kembali baju itu, hanya meninggalkan bagian pundak saja yang terbuka. Kemudian dengan agak gemetar karena masih terguncang oleh kenyataan bahwa kawannya itu adalah seorang gadis, dia lalu mendekatkan mulutnya pada luka di pundak itu dan mengisapnya. Darah terisap olehnya lalu diludahkan, lalu mengisap lagi. Sampai tiga kali dah mengisap, mempergunakan tenaganya sehingga darah beracun itu terisap keluar semua. Ketika dia mengisap untuk keempat kalinya, gadis itu sulman. Ia merintih dan melihat ada orang menempelkan mulut di pundaknya, ia menjerit. Akau lalu mengangkat mukanya dan meludahkan darah yang merah, tidak menghitam lagi dan pada saat itu Bisoan atau sekarang lebih baik mengenalnya sebagai Jigoat menampar pipinya. Plak, plak dua kali tangan itu menampar pipi Akau dan Jigoat kembali roboh dengan lemas dan ia pingsan lagi. Soan T, eh. Bisoan, kenapa engkau memukul aku? Aku mengobati lukamu. Akan tetapi Akau segera tahu bahwa gadis itu tak sadarkan diri lagi maka dia memodong tubuhnya dan membawanya lari. Dia harus mendapatkan rumah orang agar gadis ini dapat beristirahat dan dapat dia titipkan karena dia harus cepat dapat mencari daun dan getah obat. Tak lama kemudian dia melihat sebuah dusun dan di rumah pertama dia melihat seorang wanita setengah tua di depan pintu Maka dia segera menghampiri wanita itu yang memandangnya dengan heran dan khawatir. Maafkan, bibi. Sahabatku ini terluka parah. Bolehkah kami mendapatkan pertolongan bibi agar sahabatku ini dapat sekedar mengasuh di dalam rumah bibi titik? Ah, dia kenapa tanda tanya-tanya wanita itu dengan khawatir? Dia terluka dan keracunan titik. Baik, bawa dia masuk. Di sini, masuklah di kamar ini, ini kamarku. Akau merasa senang sekali dan membawa Jigoat masuk kamar dan merebahkannya di pembaringan. Bibi, sahabatku ini seorang gadis yang menyamar pria karena itu harap bibi tidak khawatir. Ia pingsan dan aku akan pergi sebentar mencarikan obat untuknya. Kalau sebentar ia siuman dan menanyakan aku, katakana bahwa aku akan mencari obat titik. Pada saat itu muncul seorang gadis dari dalam. Ini Giyok Hwa, puteriku, wanita itu memperkenalkan. Kebetulan sekali, biarkan puterimu menemani sahabatku. Nah, aku pergi dulu, bibi titik. Dan Akau lalu cepat berlari keluar untuk mencarikan daun-daun obat di dalam hutan. Dia teringat akan kebiasaannya ketika masih hidup sebagai kera dan dia tahu betul mana daun obat yang dapat memunahkan racun seperti racun gigitan ular, dan mana getah pohon yang dapat mengeringkan luka. Ketika dia kembali ke rumah itu, ternyata Jigoat sudah sadar dan ketika gadis itu memandang kepadanya, wajahnya berubah kemarahan. Kau ko, engkau. Titik. Ia tidak melanjutkan ucapannya karena di situ duduk Giyok Hwa, gadis putrinyonya rumah. Tadi Giyok Hwa sudah bercakap-cakap dengan Jigoat, menceritakan bahwa ibunya sudah menjadi janda dan mereka hanya hidup berdua saja di rumah itu. Giyok Hwa agaknya tahu diri, maka ia lalu meninggalkan mereka berdua. Aku membawa daun obat untukmu kata kau cu dengan suara agak gemetar. Jigoat memandang ke arah pipi pemuda itu dan pipi yang tadi ditamparinya itu masih kemerahan bekas tangannya. Ia tersipu. Kau ko, engkau, tadi aku menamparmu. Titik. Ah, engkau masih ingat itu. Maafkan aku, karena melihat engkau terluka dan lukamu itu penuh racun. Menghitam, sedangkan engkau masih pingsan sehingga tidak dapat ku minta izin, aku terpaksa mengisap keluar racun itu dari lukamu. Maafkan. Titik. Kau ko, engkau. Engkau sudah tahu, eh, keadaanku. Titik. Ia teringat akan bajunya yang sudah terlepas kancingnya dan tentu dadanya nampak oleh pemuda itu. Akau tidak berani mengangkat mukanya, akan tetapi dia mengangguk. Maafkan, aku, aku tidak sengaja, aku tidak tahu engkau seorang wanita. Titik. Engkau tidak salah, kau ko. Dan memang agaknya sudah tiba waktunya bagiku untuk mengakui terus terang. Titik. Nanti dulu, biar aku abati dulu lukamu. Aku khawatir masih ada sisa racun di dalamnya. Ini aku membawa obat daun pemunah racun ular, ku rasa cocok untuk mengobati lukamu dan ini getah untuk mengeringkan luka. Titik. Melihat pemuda itu ragu-ragu untuk mengobati pundaknya, Jigoat miringkan mukanya dan menyerahkan pundaknya. Silahkan, kau ko. Barulah aku berani menaruh daun pengisap racun pada luka itu. Setelah itu dia duduk di atas kursi dekat pembaringan. Sekali lagi kau maafkanlah kelakuanku tadi, karena aku sama sekali tidak dapat menduga bahwa engkau seorang wanita titik. Kau ko, engkau sungguh jujur dan bodoh sekali. Kita pernah bertemu, maksudku aku sebagai wanita pernah bertemu denganmu, bahkan aku pernah menguji kepandayan silatmu titik. Aku terbelalat. Teringat dia akan Jigoat, Putri Perdana Menteri Ji yang pernah menguji ilmu silatnya. Hampir saja dia melompat dari atas kursinya karena kaget. Dia bangkit berdiri dan mukanya berubah merah. Jadi, engkau, Nona Jigoat, Putri Perdana Menteri Ji tanda tanya. Ah, kini aku ingat. Pantas saja aku merasa seperti pernah melihatmu ketika untuk pertama kalinya kita bertemu di rumah Perdana Menteri Ji titik. SSS TTTT, jangan keras-keras, kau ko. Akan tetapi peringatan itu tidak ada gunanya karena tadi aku bicara keras sekali sehingga terdengar oleh janda dan putrinya itu, yang berada di luar kamar. Tapi, tapi kenapa engkau memakai pakaian seperti ini, Ji Syo Chia Aih, kau ko, apakah engkau sudah tidak mau menganggap aku sebagai sahabatmu lagi? Kalau masih kau anggap sahabat, jangan sebut aku Ji Syo Chia titik. Habis, aku harus menyebut apa? Tidak mungkin menyebut Soan T. Kalau aku menyamar sebagai pria engkau tetap menyebut aku adik bisoan, kalau aku berpakaian wanita barulah engkau menyebut. Ji Syo Chia bukan, aku tidak senang kalau engkau menyebutku begitu. Apakah engkau akan senang kalau aku menyebutmu Cian Siangkun atau Cian Kongcu? Nah, sebut saja namaku-namaku Ji Goat. Engkau boleh menyebutku Goat Moi kalau engkau suka titik. Kalau aku suka, airh, Goat Moi tentu saja aku suka sekali, terima kasih kata aku dengan gembira sekali. Entah mengapa, dia sendiri tidak tahu mengapa kini dia merasa begitu gembira setelah mendapat kenyataan bahwa sahabat yang disayangnya itu adalah Ji Goat titik. Akan tetapi sekarang aku masih menyamar, sebaiknya engkau menyebut aku Soan T. seperti biasa. Akan tetapi janda itu dan puterinya sudah mengetahui bahwa engkau wanita tidak mengapa. Mereka tidak berbahaya titik. Ji Goat lalu bangkit duduk. Mari kita keluar, perutku terasa lapar dan tadi Enci Giyok Hwa sudah berjanji akan memasakkan sayur untuk putitik. Mereka lalu keluar dan janda itu bersama puterinya Girang melihat bahwa Ji Goat sudah dapat turun dan ternyata tidak sakit parah seperti yang mereka khawatirkan. Nona, engkau terluka oleh senjata? Tentu prajurit-prajurit biadab itu yang melukaimu, bukan koma tanya nyonya janda itu. Prajurit-prajurit biadab? Maksudmu siapa? Bibi tanya Ji Goat. Siapa lagi kalau bukan pasukan bangsa liar itu? Bangsa Toba adalah bangsa liar dan mereka selalu menindas kita. Memang sebaiknya kalau engkau menyamar sebagai laki-laki karena mereka itu tidak pernah mau melepaskan wanita cantik. Ji Goat menjadi tertarik sekali. Bibi, apakah prajurit itu pernah mengganggu dusun ini? Sudah tak terhitung banyaknya. Kambing dan ayam kita selalu dirampas. Dan kalau Giyok Hwa ini ketahuan mereka, celakalah kita. Selama ini Giyok Hwa aku titipkan pada pamannya di kota, dan baru beberapa hari ini pulang karena kami saling merindukan. Mudah-mudahan saja perampok-perampok berpakaian prajurit itu tidak akan datang malam ini. Biarpun luka yang diderita oleh Ji Goat sudah tidak berbahaya lagi, akan tetapi karena gadis itu perlu beristirahat, aku menganjurkan untuk mereka bermalam satu malam di rumah itu dan baru pada keesokan paginya melanjutkan. Perjalanan ke Lok Yang. Malam itu Ji Goat tidur bersama Giyok Hwa dan Akau tidur di ruangan depan dan dia mendapat kesempatan untuk bicara dengan nyonya janda itu. Sudah lamakah suami Bibi meninggal tanya Akau? Wanita itu mengelah nafas. Baru setahun yang lalu, suamiku tewas karena mempertahankan tanahnya yang hendak dibeli oleh cuan tanah. Dia rebut dengan para tukang pukul dan dipukuli. Dia menderita sakit karena itu dan meninggal sepekan kemudian. Kami orang dusun sungguh tersiksa hidup kami. Bukan saja dari para pemeras, akan tetapi juga dari pemerintah kami dikenakan pajak besar. Belum lagi kerja paksa yang membawa banyak pemuda dusun ini untuk disuruh bekerja membangun tembok besar. Masih ada lagi gangguan para pasukan bangsa Toba yang ganas itu. Ayah kehidupan sungguh merupakan serentetan kesengsaraan yang tiada henti-hentinya. Kami tadinya hendak pindah saja ke dekat lokyang karena di sana keadaan lebih aman. Akan tetapi belum sempat lagi titik. Kenapa di dekat lokyang lebih aman, Bibi titik? Karena gubernur lokyang seorang yang amat bijaksana. Dia memerintah dengan adil dan pasukan lokyang juga merupakan pasukan yang tidak pernah bertindak liar dan buas seperti pasukan Toba. Bahkan gubernur di lokyang amat baik kepada rakyat kecil. Ketika musim panas yang berkepanjangan tahun lalu, beliau yang membagikan resam kepada rakyat, bahkan juga uang untuk modal menanam pada musim hujan berikutnya. Ah, benar. Kalau saja yang memegang pemerintah itu gubernur yang di lokyang, kehidupan tentu akan lebih tenteram titik. Akau menjadi tertatik sekali. Akan tetapi aku mendengar bahwa gubernur lokyang hendak memerontak. Kepada kerajaan, Bibi benarkah berita itu titik? Aku tidak tahu. Akan tetapi kalau benar begitu, tentu kami semua mendukungnya. Rakyat sudah bosan dengan pemerintah penjajah yang menindas dan menyungsarakan ini. Biarpun aku seorang wanita kalau bisa aku akan membantunya pula untuk menebus kematian suamiku titik. Sekarang jelaslah bagi akau. Pemerintah Toba itu dibenci rakyat, dan kalau gubernur yang hendak memerontak, tentu akan mendapat dukungan rakyat jelata. Dia mulai menjadi bingung. Kalau diakini membantu yang lalim yang dibenci oleh rakyat, benarkah perbuatannya? Apakah suhengnya tidak akan menyalahkannya? Akan tetapi Jigoat adalah putri perdana menteri bagaimanapun juga dia harus berpihak kepada Jigoat. Tidak peduli dengan yang lain-lain, akan tetapi dia sudah yakin bahwa Jigoat adalah seorang yang baik dan benar. Dan karenanya, dia akan membelahnya, kalau perlu dengan taruhan nyawanya. Dia sudah jatuh cinta kepada Jigoat sejak lama, sejak dia belum tahu bahwa Bisoan adalah Jigoat, seorang wanita. Dia sudah jatuh cinta sejak Jigoat dianggapnya pemuda remaja. Tiba-tiba terdengar canang dipukul bertuli-tuli, dan janda itu melompat berdiri, wajahnya berubah pucat dan tubuhnya gemetaran. Jelaka. Mereka datang tanda seru pada saat itu, pintu kamar terbuka dan dua orang gadis itu muncul pula. Apalah yang terjadi sementara itu, Giyok Hwa sudah saling rangkul dengan ibunya dan menangis. Apalah yang terjadi Jigoat dan Akau bertanya kepada mereka. Mereka, perampok-perampok itu datang tanda seru Giyok Hwa dengan suara menjigil. Jigoat dan Akau saling pandang. Mari, kau kau Jigoat dan ia sudah lari memasuki kamarnya untuk mengambil sepasang pedangnya dan Akau segera mengikutinya pergi keluar. Terjadi perubahan hebat di dusun yang tadinya sunyi dan tentram itu. Di mana-mana terdengar jeritan wanita dan teriakan-teriakan orang yang dipukuli. Nampak seorang laki-laki menyeret seorang gadis keluar dari rumah, dan dari rumah lain dua orang laki-laki menuntun kambing dan membawa ayam. Mereka itu adalah orang-orang berpakaian prajurit dan agaknya mereka itu mabok atau setengah mabok, merampoki ayam dan kambing sambil tertawa-tawa. Jigoat sudah tidak dapat menahan sabar lagi. Sekali loncat ia sudah mendekati prajurit yang menyeret-nyeret gadis yang menjeret-jerit ketakutan itu. Tangannya melayang dan menampar. Laak laki-laki itu berseru kesakitan dan terpelanting. Akan tetapi dia cukup kuat karena sudah dapat meloncat bangun kembali dan ketika melihat bahwa yang menamparnya adalah seorang pemuda remaja, dia lalu mencabut goloknya dan membacok dengan cepat dan kuat. Kemarahan membuat dia ingin sekali membunuh pemuda yang menghalanginya membawa gadis itu. Gadis itu pun lari sambil menangis, kembali ke rumahnya. Di bacok dengan golok itu, Jigoat menghindar cepat namun penyerangnya terus mengejar dengan golok. Jigoat lalu menggerakkan sepasang pedangnya yang kiri menangkis yang kanan menusuk dan orang itu pun roboh mandi darah sambil mengeluarkan teriakan keras. Kini bermunculan banyak prajurit. Tidak kurang dari 20 orang banyaknya. Ada yang memondong tubuh seorang wanita, ada pula yang membawa barang atau menuntun hewan ternak. Akau juga sudah mengamuk dan kini dia sudah dikeroyok banyak prajurit yang menggunakan golok. Akau mengamuk dengan pedangnya dan sebentar saja sudah ada 6 orang yang roboh oleh pedangnya. Jigoat juga membantunya dan lebih banyak lagi pengeroyok roboh. Akan tetapi yang diserang oleh Jigoat hanya mereka yang memondong wanita dan setiap penculik wanita itu pasti dibunuhnya tanpa ampun lagi. Tiba-tiba terdengar jeritan dari rumah di mana mereka bermalam. Mendengar ini Jigoat meninggalkan Akau dan lari ke arah rumah itu. Ketika masuk, ia mendengar pergumulan di kamar dan terdengar jeritan giyok HWA. Cepat ditendangnya daun pintu kamar terbuka dan mukanya berubah merah saking marahnya melihat seorang prajurit tinggi besar bermuka hitam yang sedang berusaha memperkosa giyok HWA. Jahanam busuk Jigoat berseru dan karena tidak mau membunuh orang dalam kamar itu, ia menjambak rambut si prajurit dan menariknya keluar. Prajurit itu kaget dan hendak meronta, akan tetapi dia tidak dapat melepaskan jambakan itu. Tubuhnya terseret keluar dan ketika tiba di luar rumah baru dia dilepaskan. Kurang ajar bentaknya sambil mencabut goloknya. Ternyata dia berpakaian opsir, mungkin dia pemimpin gerombolan itu. Goloknya menyambar-nyambar dengan cepatnya dan ilmu silatnya lebih baik daripada yang lain. Akan tetapi dia berhadapan dengan murid Toat Beng Giamong, koksu dari kerajaan Toba. Biarpun dia sudah mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaga, tetap saja dalam waktu belasan jurus, dia roboh dengan leher hamper putus terbabat pedang di tangan Jigoat yang sudah marah sekali. Para prajurit yang melihat betapa opsirnya tewas, juga setengah jumlah mereka sudah roboh, segera melarikan diri di tengah malam itu, meninggalkan semua barang rampokannya. Orang-orang dusun keluar dari rumah mereka dan semua orang menjadi ketakutan. Kepala dusun itu segera menjatuhkan diri berlutut di depan Akau dan Jigoat. Tai Hiap, bagaimana dengan kami ini? Mereka tentu akan datang dengan jumlah lebih banyak dan kami yang akan menerima hukuman karena banyak tentara tewas di dusun kami, katanya dengan suara hamper menangis. Orang-orang dusun lainnya juga menjatuhkan diri berlutut. Kalian bangkitlah dan jangan khawatir. Kami berdua akan tinggal di sini dan kami yang akan bertanggung jawab. Kami akan menanti sampai mereka datang dan sementara itu, kalian urus jenazah semua perampok ini, kuburkan baik-baik. Ini untuk biayanya, Jigoat mengeluarkan beberapa potong uang emas untuk biaya penguburan. Setelah Jigoat berkata demikian, barulah kepala dusun merasa agak lega dan beramai-ramai mereka mengurus mayat sembilan orang prajurit itu. Yang belum mati sudah lebih dulu melarikan diri sedapatnya dari tempat itu pada keesokan harinya tengah hari, penduduk dusun itu kembali menjadi panik karena benar seperti mereka khawatirkan, datang pasukan yang sedikitnya seratus orang ke dusun itu. Pasukan ini dipimpin oleh seorang perwira gendut yang nampak bengis sekali dan begitu tiba di luar rumah kepala dusun, pasukan itu berhenti dan si perwira mementak dengan suara nyaring. Di mana pemberontak yang semalam membunuh prajurit-prajurit kami keluarlah kalau tidak kami akan membakar semua rumah di dusun ini untuk memaksa kalian keluar titik. Ketika semua orang gemetaran dan tidak berani keluar, terdengar suara nyaring menjawab, Akulah yang membunuh mereka dan akau sudah berdiri dengan tegak di depan perwira itu. Dan aku juga terdengar bentakan lain dan muncullah seorang gadis cantik yang berdiri di dekat akau. Perwira itu memandang dan dia begitu terkejut dan heran sehingga hamper dia terjatuh dari kudanya. Cepat dia melompat turun dan menghampiri akau dan ji goat. Ah, bukankah engkau cian-ciang kun dan ji siol cia titik? Benar dan kamilah yang telah membunuh perampok-perampok itu. Jadi mereka itu adalah anak buah muka suruh merampoki penduduk dusun, merampok hewan ternak mereka dan memperkosa dan menculik anak gadis mereka? Begitukah titik? Pertanyaan yang diajukan oleh ji goat ini membuat perwira itu kelihatan bingung dan gugup. Ah, sama sekali tidak, ji siol cia. Mereka itu hanya iseng dan matelumlah, karena tugas mereka berat. Maka sekali waktu mereka ingin bersenang-senang titik. Bersenang-senang dengan menculik dan memperkosa gadis-gadis orang dusun. Dan berpesta pora menyembeli hewan ternak penduduk ji goat mendesak dengan kata-katanya dan perwira itu menjadi kehabisan akal untuk menjawab. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara orang tertawa, Akau, engkau sungguh mengecewakan gurumu dan muncullah Tian Teciu Kwei di antara para pasukan itu. Melihat gurunya, Akau terkejut dan berkata sambil memberi hormat. Suhu tanda seru bagus, beginikah engkau melaksanakan tugas bu? Hayo kau ikut pulang ke kota Raja titik. Locian PWE, Kau Kau sama sekali tidak bersalah. Dia melaksanakan tugas dengan baik. Ketahuilah, aku telah terluka oleh gerombolan pengacau, dan Kau Kau. Membawaku ke sini untuk berobat. Kami telah menumpang tinggal di dusun ini kemudian malam tadi, dusun ini diserbu perampok yang merampas kambing dan ayam, bahkan menculik dan memperkosa wanita. Kami berdua turun tangan dan akibatnya beberapa orang perampok tewas. Sama sekali kami tidak menduga bahwa perampok itu adalah tentara anak buah perwira ini. Salahkah kami? Harap kau jangan menyalahkan muridmu titik. Jisyo Chia, tunggu sampai aku melaporkan kepada gurumu dan ayahmu. Akau, mari kita pulang ke kota raja dan engkau harus membuat laporan kepada seri baginda titik. Akau tidak berani membantah perintah gurunya. Baiklah, suhu titik. Pada hari itu juga, Akau dan Jigoat pulang bersama pasukan itu. Mereka mendapatkan masing-masing seekor kuda dan dengan cepat mereka kembali ke kota raja. Akau lalu dibawa oleh gurunya dan oleh Koksu menghadap seri baginda kaisar untuk membuat laporan. Dengan terus terang dia melaporkan tentang apa yang didengarnya dari janda itu. Yang mulia, menurut apa yang hamba dengar, Gubernur Yen akan didukung oleh seluruh rakyat dan melihat betapa orang-orang Hek Ikaipang menyerang hamba, Jelaslah bahwa Hek Ikaipang mendukung Gubernur Yen titik. Hem, kalau begitu, Koksu. Kerahkan pasukan dan cepat serbulok yang sebelum mereka sempat memerontak. Ganti semua panglimanya dan tangkap seluruh keluarga Gubernur Yen, hukum mati semuanya, tidak boleh seorang pun lolos. Persidangan itu dibubarkan dan Akau segera diomeli gurunya. Akau, apa yang kau lakukan di dusun itu suatu. Kesalahan besar mana ada panglima membunuhi anak buahnya sendiri? Akan tetapi suhu, mereka adalah orang-orang jahat yang melakukan perbuatan keji. Sudah sepatutnya kalau mereka dibasmi titik. Huus, enak saja engkau bicara. Engkau adalah atasan mereka, kalau mereka melakukan kesalahan, berarti engkau yang paling bersalah di antara mereka. Sebaiknya engkau melaporkan kalau melihat mereka melakukan pelanggaran, agar mereka dihukum, bukannya engkau turun tangan sendiri membunuhi mereka. Pula, apa yang mereka lakukan itu tidak dapat terlalu disalahkan. Mengambili ayam dan kambing rakyat sudah semestinya, mereka berjaga dengan keras demi keamanan rakyat, apa salahnya kalau rakyat menyumbang mereka dengan sedikit makanan titik. Tapi mereka juga menculik dan memperkosa wanita titik. Hahaha itu sudah biasa. Mereka jauh dari keluarga. Mereka sudah lama dijauhkan dari wanita, maka sekali-sekali boleh saja mereka bersenang-senang, hahaha titik. Akau merasa muak sekali mendengar pendapat gurunya ini. Pelajaran tentang susila yang didapat dari kakek yang koet, terutama dari suhengnya, masih membekas di hatinya dan apa yang diucapkan gurunya ini benar-benar membuatnya merasa penasaran dan muak. Suhu, sekarang juga aku keluar dari pekerjaanku sebagai panglima titik. Tian Teciu Kwei yang sedang tertawa itu tiba-tiba menghentikan tawanya dan dia menoleh ke kanan-kiri. Mereka berada di taman ruang gedung koksu dan tidak ada yang mendengar ucapan muridnya itu. Akau, apakah engkau sudah gila? Engkau mendapatkan kedudukan terhormat di sini, dan engkau hendak keluar titik. Benar, Suhu. Sebetulnya sejak lama aku hendak keluar. Aku berada di sini hanya mengikuti Suhu dan pernah aku mengatakan kepada Suhu bahwa aku mau bekerja asalkan tidak disuruh melakukan perbuatan jahat. Aku telah melaksanakan tugas dengan baik. Akan tetapi sekarang Suhu membenarkan perbuatan yang amat jahat, dan aku tidak ingin terlibat titik. Lalu engkau hendak pergi kemana sepasang metu itu memandang penuh selidik dan kecurigaan. Aku hendak melanjutkan perantauanku dan aku tidak mau lagi Kut Suhu titik. Hem, engkau murid murtad. Kalau engkau pergi, serahkan Hekliong Tokyam kepada Kutitik. Tidak Suhu. Ini adalah pedangku sendiri, aku tidak mendapatkannya dari siapapun juga. Tidak akan kuberikan kepada siapapun titik. Atau, engkau tidak menaati perintahku. Berikan pedang itu kepadaku dan aku akan mengampunimu dan membiarkan engkau pergi. Semestinya aku menghukumu karena engkau tidak taat, akan tetapi kalau kau berikan pedang itu, kuizinkan engkau pergi titik. Tidak, Suhu. Pedang ini bukan pemberian Suhu, tidak akan kuberikan kepadamu titik. Eh, berani engkau membantah perintahku? Berikan, atau aku hendak menggunakan kekerasan untuk mendapatkannya titik. Setelah berkata demikian, Tian Te Chiu Kwei mencabut pedangnya dengan sikap mengancam. Suhu, terlalu mendesak. Apa boleh buat, kalau Suhu hendak merampas Hekliong Kokyam, aku akan mempertahankan kata akau yang kini yakin benar bahwa dia telah keliru memilih guru, dia mengambil Keputusan untuk melawan. Selama ini dia memang memperoleh petunjuk untuk memperdalam ilmu silatnya dari Tian Te Chiu Kwei, akan tetapi sebaliknya gurunya itu juga mempelajari ilmu silat yang dilatihnya dari lukisan-lukisan dinding dalam duha. Hanya Suhunya tidak dapat melatih ilmu itu karena setiap kali Suhunya mencoba untuk berlatih, selalu Suhunya merasa tenaganya membalik. Melihat betapa Suhunya hendak memaksanya menyerahkan Hekliong Kokyam, dia bertekad untuk mempertahankannya. Singgat tanda seru. Dia pun mencabut pedang itu dari sarungnya dan bersiap siaga untuk melawan gurunya. Pada saat itu terdengar suara tawa yang aneh, akan tetapi suara tawa itu mengandung getaran hebat sekali sehingga akau merasa jantungnya berdebar dan tubuhnya gemetar. Dan nampak bayangan hitam berkelebat menerjangnya. Karena dia masih terpengaruh suara ketawa tadi, gerakan akau kurang cepat dan tiba-tiba dia merasa lengannya yang memegang pedang menjadi lemas dan pedang itu tahu-tahu sudah berpindah tangan. Dia terkejut sekali dan memandang. Seorang kakek raksasa yang berkulit hitam telah memegang pedangnya dan mengamati pedang itu sambil tertawa bergelak. Bagus. Bagus sekali. Inilah pedang yang tepat untuk aku. Hahaha. Ketika Tiantai Ciu Kwei melihat orang hitam itu, dia pun terbelalak. Heo Leong Ong, Raja Naja Hitam titik. Hahaha. Ciu Kwei engkau masih mengenal aku? Bagus. Bagus. Ini membuktikan bahwa ingatanmu masih kuat. Belasan tahun telah lewat dan engkau masih ingat kepadaku titik. Heo Leong Ong, engkau tidak boleh mengambil pedang. Itu kata Tiantai Ciu Kwei, akan tetapi ucapannya bernada lemah seolah dia takut kepada kakek raksasa hitam itu. Hem, pedang ini pun bukan milikmu, melainkan milik orang muda ini. Engkau berani menghalangi aku. Boleh kau coba untuk merebutnya dari tanganku kalau berani titik. Heo Leong Ong, pemuda ini adalah muridku. Lihatlah mukaku dan kembalikan pedang ini kepadanya titik. Hahaha, untuk kemudian engkau rampas darinya? Tidak, Ciu Kwei, tidak ada orang yang dapat mengambil pedang ini dariku. Kembali dia mengamati pedang itu dan melihat gambar ukiran naga di pedang hitam itu dan huruf-huruf kecil yang mengukir nama pedang. Heo Leong Kok Yam. Heo Leong Kok Yam menjadi milik Heo Leong Ong, sudah tepat sekali, bukan? Hahaha, titik. Kembalikan pedangku mentah aku dan dengan dekat dia menubruk maju, menggunakan jurus dari Butek Chin Keng, tangan kanan membuat gerakan mendorong, tangan kiri membuat gerakan menarik ke arah pedang. Kakek hitam itu terkejut bukan main. Dia dapat merasakan tenaga yang berlawanan itu dan membuatnya terpaksa melangkah ke depan. Akan tetapi sebelum aku dapat merampas pedangnya, dia menggerakkan tangan kiri dan hawap pukulan yang dasyat menyambar ke arah aku, sehingga serangan aku dengan sendirinya gagal. Kakek raksasa hitam itu memandang heran kepada aku dan dengan terkejut pula dia melirik ke arah Tian Te Chiu Kwei. Kalau muridnya memiliki pukulan yang begini aneh dan ampuh, apalagi gurunya. Agaknya pukulan aku tadi membuatnya jerih terhadap Tian Te Chiu Kwei, maka dia pun lalu melompat jauh meninggalkan tempat itu. Jangan lari tanda seru aku melompat, mengejar akan tetapi kakek itu telah lenyap dari situ. Terpaksa aku kembali kepada gurunya. Suhu, aku harus merebut kembali pedangku itu. Siapakah kakek itu dan di mana tinggalnya titik? Tian Te Chiu Kwei mengenal kesaktian He Lyongong dan dia merasa tidak sanggup menandinginya. Apalagi dia, bahkan Toat Beng Giamong sendiri pernah tunduk kepada raksasa hitam itu, maka setelah kini He Lyong Kokiam terampas, biarlah aku yang berusaha mendapatkan kembali. Kalau sudah di tangan pemuda ini, mudah baginya untuk merampasnya kelak. Dia berjuluk He Lyongong dan tempat tinggalnya di Pulau Naga di Laut Timur titik. Selamat tinggal, Suhu. Aku akan pergi mencarinya. Harap pamitkan kepada keluarga Ji, terutama sekali Nonaji Goat. Setelah berkata demikian, aku segera lari meninggalkan gurunya, menuju ke timur untuk mengejar kakek yang telah merampas He Lyong Kokiam. Apa kau bilang? Tanda tanya Perdana Menteri Ji membentak putrinya. Ayah, aku melihat dengan metu kepala sendiri. Rakyat amat membenci pemerintah penjajah Mongol. Kalau kita orang Hon mengabdi kepada pemerintah penjajah, rakyat pun akan membenci kita. Apakah ayah suka kalau rakyat mengatakan bahwa kita adalah pengkhianat bangsa yang membantu orang asing menjajah dan menyungsarakan mereka, bangsa kita sendiri titik. Anak bodoh, mendengar ucapan rakyat yang bodoh pula. Kau kira untuk siapa aku ini bekerja kepada kerajaan ini sampai memperoleh kedudukan tinggi dan mulia? Justeru aku bekerja ini untuk rakyat. Dengan kedudukanku, aku dapat mengendalikan pemerintahan agar jangan sampai menyungsarakan rakyat jelata. Dan kau berani mengatakan bahwa aku membantu pemerintah yang menyungsarakan. Rakyat titik. Akan tetapi buktinya, Ayah, Sudah banyak aku melihat betapa para pembesar melakukan korup, menindas rakyat bahkan para serdadu biasa saja berani merampok dan membunuh semena-mena. Nama keluarga kita akan ikut dikutuk rakyat, Ayah titik. Hmm, kalau para pejabat korupsi, salah kukah itu? Dan kalau ada tentara yang berbuat jahat, salahkah itu? Itu semua hanya pelanggaran dan di zaman apapun kejahatan selalu ada. Akan tetapi pemerintah tidak menyuruh anak buahnya bertindak begitu titik. Ayah, ini berarti bahwa pemerintahnya buruk. Dan Ayah sebagai seorang yang duduk di atas, kenapa tidak mampu mencegah semua perbuatan itu? Karena kaisar juga tidak bertindak apa-apa. Selama ini kulihat kaisar hanya bersenang-senang, sama sekali tidak memperdulikan rakyat bahkan sekarang aku menyangsikan gubernurian. Gubernur itu dicinta rakyat, Ayah dan kalau dia memberontak, tentu akan didukung oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, sebelum terlambat, sebaiknya kalau Ayah mengundurkan diri. Titik. Lahak Perdana Menteri Ji menampar muka anaknya dan Ji Goat tidak mengelak maupun menangkis. Tipinya menjadi merah oleh tamparan itu. Apakah Hengka sudah menjadi gila? Dengan susah payah selama bertahun-tahun, sejak engkau belum lahir, aku merangkak sampai akhirnya mencapai kedudukan ini dan engkau, anakku yang durhaka, malah minta aku untuk mengundurkan diri. Ayah, ini tentu gara-gara engkau bergaul dengan murid Kiyante Chiu Kwei itu maka pikiranmu menjadi kotor. Mulai sekarang, engkau tidak boleh bergaul dengan pemuda kasar itu dan tahun depan kita rayakan pernikahanmu dengan Lai Seng, suhengmu itu yang sekarang mulai. Memegang jabatan titik. Ji Goat mengerutkan alisnya. Ayahnya pernah membicarakan urusan perjodohannya dengan Lai Seng, murid gurunya atau suhengnya yang jarang ditemuinya itu karena Lai Seng selama ini tidak tinggal di kota raja. Akan tetapi dia tidak suka kepada suhengnya itu. Biarpun wajahnya tampan dan sikapnya halus seperti sastrawan, juga ilmu silatnya tinggi dengan senjata suling peratnya, akan tetapi ia tidak suka kepada pemuda itu, terutama sekali tidak menyukai pandangan mati yang berani dan kurang ajar itu. Ayah, aku tidak mau menikah dengan suheng Lai Seng. Aku tidak sudi titik. Setelah berkata demikian, Ji Goat meninggalkan ayahnya dan lari ke dalam kamarnya. Perdana Menteri Ji menghela nafas dan menggeleng kepalanya. Kini baru dia tahu bahwa dia selama ini terlalu memanjakan anak tunggalnya ini sehingga berani menentang dan membantahnya. Perdana Menteri Ji dengan jengkel lalu memanggil kepala pengawalnya. Setelah kepala pengawal itu datang, dia memberi perintahnya. Sejak saat ini, awasi nona, jangan sampai ia keluar dari rumah. Kalau ia memaksa, beritahukan aku titik. Baik Tai Jin titik. Kepala pengawal itu mundur dan alisnya berkerut. Tugas yang amat berat, pikirnya. Nonanya itu galak dan memiliki ilmu kepandayan tinggi, bagaimana mungkin melarangnya meninggalkan rumah. Seperti mengurung seekor harimau betina dengan kurungan rumput saja, pikirnya. Akan tetapi dia pun cepat memanggil semua anak buahnya dan menyampaikan perintah itu kepada mereka, dan mulailah saat itu semua pengawal mengamati dan menjaga kalau-kalau gadis itu pergi meninggalkan rumah. Sementara itu, Jitai Jin berjalan hilir mudik di dalam ruangan itu. Apalah yang diucapkan puterinya masih ternih yang ditelinganya. Anaknya itu dapat menjadi berbahaya sekali, pikirnya. Bayangkan kalau apa yang diucapkan anaknya itu terdengar orang lain, kemudian menyampaikannya kepada Kokso atau kepada Kaisar. Kedudukannya dapat terancam. Dia harus segera menikahkan puterinya itu agar tidak lagi menjadi binal seperti sekarang. Selama ini, puterinya sering mengenakan pakaian pria untuk membantunya menyelidiki para pemberontak, siapa tahu hari ini menyatakan sukanya kepada pemberontak dan menasehati dia untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Setelah menjadi Perdana Menteri. Gila titik. Kedudukan mendatangkan kekuasaan dan setiap orang manusia mendambakan kekuasaan ini. Seorang pejabat ingin berkuasa terhadap bawahannya, seorang ayah ingin berkuasa terhadap anak-anaknya, seorang ibu pun demikian bahkan kalau mungkin ingin berkuasa terhadap suaminya, seorang anak ingin berkuasa terhadap adik-adiknya atau teman-temannya. Kekuasaan mendatangkan nikmat karena dengan kekuasaan itu orang bisa mendapatkan segala yang dikehendakinya. Oleh karena itu, wajar jika seseorang memegangi kedudukannya kuat-kuat dan akan melakukan segala daya untuk tetap menguasainya. Kalau perlu dengan taruhan nyawa. Orang-orang saling berebutan sehingga terjadi bentrokan, bahkan perang. Ketika sedang memperebutkan kekuasaan, orang mencari pendukung dengan sumpah bahwa kalau ia mendapatkan kekuasaan itu, dia akan menjadi penguasa yang adil dan yang melindungi kepentingan orang terbanyak. Akan tetapi sungguh sayang sekali, hanya dapat dihitung dengan jari saja penguasa yang benar-benar memegang janjinya itu. Biasanya, kalau kekuasaan sudah berada di tangannya, maka kekuasaan itu akan dipergunakan demi kepentingan diri sendiri, lalu kepentingan keluarganya, lalu kepentingan kelompoknya dan melupakan kepentingan orang terbanyak, yaitu rakyat jelata. Dan kekuasaannya di berebutkan. Kembali. Koma. Demikian seterusnya. Alangkah baiknya kalau penguasa mendapatkan kekuasaannya bukan karena memperebutkannya, kalau penguasa tetap memegang kekuasannya bukan karena menang berebut, melainkan dikehendaki oleh orang terbanyak atau rakyat jelata. Jigoat ingin menangis, ingin berteriak-teriak sekuatnya. Karena perasaan jengkel terhadap ayahnya. Biarpun dia sudah menduga lebih dahulu bahwa tidak mungkin ayahnya mau mendengar nasihatnya, akan tetapi setelah benar-benar ayahnya marah besar mendengar nasihatnya, ia menjadi jengkel. Apalagi ayahnya memaksanya harus menikah dengan Laiseng. Berhari-hari ia tidak mau keluar dari kamarnya, bahkan makan pun minta diantar ke kamarnya. Akan tetapi ia mempunyai seorang pelayan yang amat sayang dan setia kepadanya dan kepada pelayannya inilah ia minta agar suka mendengarkan segala berita dan menyampaikan kepadanya. Dan pada suatu hari ia mendengar berita bahwa Cianciang pun telah mengundurkan diri dari jabatannya dan meninggalkan kota raja. Tentu saja Jigoat menjadi terkejut bukan main. Ia telah mempunyai hubungan yang akrab dengan Akau, maka mendengar bahwa Akau pergi meninggalkan kota raja, hatinya menjadi semakin gelisah. Ia tahu bahwa Akau mencintanya. Ia sendiri tidak tahu apakah ia juga mencinta pemuda yang jujur itu, akan tetapi yang jelas, tak dapat diragukan lagi bahwa ia suka dan kagum kepada pemuda yang katanya dahulu hidup di antara kera itu. Selagi ia merasa gelisah, tiba-tiba pelayan mengumumkan bahwa Laiseng datang berkunjung. Apa-apaan dia datang berkunjung? Beritahukan kepada ayah, bukan kepada kukatannya tegas kepada pelayan. Ketika itu darah ini sedang melamun di taman, gelisah memikirkan berita tentang kepergian Akau dari kota raja. Ia tidak tahu bahwa selama ini gerak-geriknya selalu diintai oleh para pengawal, bahkan ketika Ida duduk di taman, para pengawal pun mengintai dari jauh, menjaga kalau-kalau gadis itu akan pergi meninggalkan rumah. Sumoy, aku datang bukan untuk ayahmu, bahkan oleh ayahmu aku disuruh menemuhimu di sini, tiba-tiba terdengar suara seorang laki-laki dan muncullah Laiseng. Pemuda ini adalah pemuda yang pernah menyeludup ke dalam hekikai pang dan yang senjatanya suling perak. Akan tetapi sekali ini dia tidak menyamar. Dia memang seorang yang telah diangkat panglima oleh burunya, yaitu oleh Koksu, jauh sebelum Akau datang ke kota raja. Dia mendapat tugas untuk menyeludup di hekikai pang namun usahanya itu gagal. Dan sekarang dia kembali ke kota raja dan kini pakaiannya gagah sekali, pakaian panglima dengan pedang panjang di pinggangnya. Pemuda ini memang cukup tampan, dan sebagai murid Lui Koksu tentu saja ilmunya lihai. Mau apa engkau datang ke sini, Suheng? Aku tidak mengundangmu, kata Jigoat dengan suara yang angkuh. Airh, Sumoy, kita adalah saudara seperguruan, bukan? Mengapa engkau bersikap tidak ramah kepadaku? Apa salahku kepadamu, Sumoy titik? Apa salahmu, aku tidak peduli. Aku sedang pusing, pergilah tinggalkan aku seorang diri, Suheng titik. Kalau engkau sedang pusing, biarlah aku menjadi obatnya. Kalau engkau sedang berduka, biarlah aku menjadi penghiburnya, Sumoy. Aku akan meniupkan lagu untuk mengembirakan hatimu titik. Dan pemuda itu lalu mencabut suling peraknya dan meniup suling, melakukan sebuah lagu asmara yang sedang popular di saat itu. Jigoat menjadi semakin gemas. Ditutupinya kedua telinganya dan ia berteriak-teriak, Cukup, cukup, aku tidak mau mendengarkan lagi tanda seru Laiseng menghentikan tiupan sulingnya. Airh, engkau sedang risau, Sumoy. Biarlah ku bacakan sajak untukmu. Titik. Dia lalu membaca sajak dengan suara seperti orang bernyanyi. Andaikan engkau menjadi air, adinda biarlah aku menjadi telaganya. Andaikan engkau menjadi api, adinda biarlah aku menjadi bahan bakarnya. Andaikan engkau menjadi bunga, adinda biarlah aku menjadi tangkainya. Betapa hati ini ingin menyentuh, betapa hati ini ingin membelai, betapa. Sudah cukup. Suheng, kalau engkau tidak lekas pergi dari sini, aku akan memanggil pengawal untuk mengusirmu titik. Tapi, Sumoy, pengawal-pengawalmu tidak akan berani mengusirku, karena aku memang disuruh ayahmu untuk menghiburmu titik. Jigoat membanting kaki kanannya tanda bahwa ia marah sekali. Kalau begitu, biar aku yang mengusirmu titik. Airh, Sumoy, tidak tahukah engkau bahwa aku amat menyayangmu. Biarpun kita jarang sekali berjumpa, akan tetapi sejak pertama kali melihatmu, wajahmu selalu terukir di hatiku dan titik. Cukup, aku tidak mau mendengarnya lagi titik. Akan tetapi, Sumoy, ayahmu telah menjodohkan engkau dengan aku. Kalau kita sudah menjadi suami istri, bagaimana engkau tidak akan mendengarkan ucapanku? Sumoy ku yang terkasih, tahun depan kita menikah. Titik. Singgak Jigoat mencabut pedangnya. Kalau engkau tidak menutup mulutmu dan pergi dari sini, aku akan melupakan bahwa engkau murid suhu dan aku akan menyerangmu titik. Ayuh, Sumoy. Kita ini tunangan, calon suami istri titik. Aku bukan tunanganmu, aku tidak sedih berjodoh dengan engkau. Akan tetapi ayahmu dan suhu sudah setuju, tinggal menentukan hari perkawinan kita. Titik. Pergi atau tidak kau Jigoat menodongkan pedangnya. Haha, engkau mengajakku bermain main. Mari kita latihan sebentar kalau itu yang kau hendaki. Kekasihku Suling di tangan Laiseng bergerak menangkis. Teraan hingga tanda seru bunga api berpijar ketika Suling bertemu pedang. Hal ini membuat Jigoat sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi dan ia pun menyerang kalang kabut dengan marah sekali. Berulang kali terdengar bunyi nyaring ketika pedang bertemu Suling dan kedua orang ini memang memiliki ilmu silat yang sama, bahkan tingkat mereka juga tidak berselisih jauh. Mungkin Laiseng menang tenaga, akan tetapi sebaliknya Jigoat menang cepat, maka terjadilah pertandingan yang seru. Mereka bukan lagi main-main atau berlatih karena desakan Jigoat amat berbahaya dan membuat Laiseng harus melindungi dirinya benar-benar. Semua itu nampak oleh pengawal yang segera melapor kepada Perdana Menteri Ji. Orang tua ini lalu tergopoh-gopoh lari memasuki taman dan berteriak. Jigoat, hentikan ini tanda seru ia membentak. Mendengar bentakan ayahnya ini, Jigoat menghentikan serangannya dan ia berdiri membelakangi ayahnya dengan wajah cemberut. Laiseng cepat memberi hormat kepada Perdana Menteri itu. Ada apa ini? Laiseng tanya Seng Perdana Menteri sambil memandang kepada pemuda itu. Tidak apa-apa, Paman. Sumoy mengajak berlatih dan kami hanya berlatih silat titik. Tidak, ayah. Aku memang hendak membunuhnya Jigoat berkata ketus. Ayahnya terkejut dan berkata kepada Laiseng dengan suara halus. Laiseng, engkau tinggalkan dulu kami berdua titik. Baik, Paman. Sampai berjumpa kembali, Sumoy titik. Biarpun tidak mendapat jawaban, namun pemuda itu tetap tersenyum dan pergi meninggalkan mereka. Setelah pemuda itu pergi, Menteri Ji marah kepada putrinya. Jigoat, sikapmu ini sudah keterlaluan, apa kesalahan Laiseng sehingga engkau bersikap seburuk ini titik. Dia mengganggu ketenanganku di sini ayah. Tidak mau kuusir pergi. Ayah, aku tidak sudi menikah dengan orang itu. Jigoat, pertunanganmu sudah kami bicarakan dengan matang. Aku dan gurumu sudah setuju. Apakah engkau hendak membantah ayahmu dan juga gurumu? Anak dan murid macam apa engkau ini? Kalau kok sum mendengar tentang sikapmu kepada muridnya yang sudah dianggap putranya itu, tentu aku menjadi tidak enak kepadanya titik. Aku tidak peduli, ayah. Juga kepada suhu akanku katakana bahwa aku tidak sudi menikah dengan suheng titik. Anak durhaka. Engkau yang selama ini ku sayang. Kini, berani membantah kehendak orang tua Perdana Menteri Ji yang biasanya amat memanjakan Jigoat. Kini marah benar-benar dan lari ke kamarnya. Perdana Menteri Ji memanggil para pengawalnya dan sekali lagi menekankan agar menjaga dengan hati-hati. Siang malam putrinya yang tinggal di kamarnya itu harus diawasi secara diam-diam. Kalau sampai ia melarikan diri, kalian harus mencegahnya, kalau perlu dengan kekerasan mengetungnya. Awas, kalau sampai ia lolos dan lari, kalian akan mendapat hukuman berat titik. Tentu saja para pengawal menjadi khawatir sekali. Bagaimana mungkin menghalangi kalau putri itu hendak melarikan diri? Mereka lalu memasang penjagaan siang malam dengan bergilir, bahkan komandan pengawal tidak pernah pulang ke rumahnya, melainkan terus ikut menjaga. Semua orang menjadi sibuk dengan urusan itu. Sementara itu di dalam kamarnya Ji Goat menangis, gadis ini jarang menangis. Ia adalah seorang yang sejak kecil mempelajari ilmu silat dan menjunjung tinggi kegagahan, maka sejak kecil ia pantang untuk menjadi cengen seperti anak-anak perempuan lainnya. Akan tetapi sekali ini ia menangis terisak-isak. Ia marah sekali dan yang membuatnya bersedih adalah karena ia memikirkan ayahnya. Ia amat sayang kepada ayahnya, lebih sayang daripada kepada ibunya. Ayahnya sejak kecil amat memanjakannya dan sekarang ayahnya berubah sikap menjadi galak dan hendak memaksanya menikah dengan seorang pria yang tidak disukainya. Ia mengambil keputusan untuk minggat, akan tetapi kalau teringat kepada ayahnya yang sudah tua, ia menangis sedih. Ayahnya tidak mau mengundurkan diri, berarti akan tetap menjadi Perdana Menteri. Bagaimana kalau sampai terjadi pemberontakan dan ayahnya menjadi korban kemarahan rakyat? Ia menjadi sedih sekali.